Halo guys, kembali lagi di channel HP by Oke langsung aja di video kali ini aku mau sharing tipis-tipis sama kalian simple aja untuk ngomongin suka duka pakai Xiaomi Redmi 10 ya ini adalah HP varian terbarunya dari Redmi 10 yang dikeluarin Xiaomi sebenarnya HP ini tuh keluaran tahun 2021 ya tuh ada versi 2022-nya sekarang dan stoknya masih ready di Xiaomi Store di Shopee ini misalnya harganya di 1,9 juta siapa tau kalian lagi tertarik dengan HP ini dan pengen membeli HP ini tapi masih penasaran kira-kira pakai HP itu gimana nah sekarang aku bakal sharing sama kalian tapi buat kalian yang terap nanya bang HP bekas konten tuh biasanya diapain nah sekarang aku bakal jawab HP bekas konten semuanya yang ada di channel ini sejauh ini udah hampir 2 tahun aku semuanya jual di HP by store tuh di Shopee tuh 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 nih followernya 1,5 mengikut tuh harganya tuh kayak gitu semuanya aku jual rugi disini guys untuk muter konten aja buat kalian yang minat-minat bisa cek semuanya di kolom deskripsi link tokonya ataupun mau DM-DM nanya-nanya kepo nanti aku jawab kalau sempat nah sekarang lanjut untuk ngomongin suka duka pakai Redmi 10 pertama sukanya dulu ya sukanya pertama bodinya sih bodinya aku suka karena HP ini tipis enteng berarti cuma 181 gram di mana HP zaman sekarang biasanya di 200 graman HP ini jadi dipegang enteng tipis dan gak gampang pegel tangannya terus pegangan enak karena frame-nya ngebulet gak ngikutin ala-ala iPhone yang mengkotak itu bagus tambah lagi ini build quality-nya solid depan Corning Gorilla Glass 3 belakang finishing juga termasuk enak gak licin dan gak glossy mengkilap tapi ini bagus buat tempel sidik jari tuh gak gampang nempel gak gampang ngekil dan pegangan popnya HP ini enak parah bisa pakai HP ini tuh lama-lama buat terbantu enak HP ini enteng dan bagus selanjutnya suka pakai HP ini adalah di segi layarnya ya di mana HP 1 jutaan layarnya sudah pakai FHD plus resolusinya sama refresh rate-nya sudah dikasih 90Hz tuh kalian bisa melihat sendiri mana nih nah jadi layarnya sudah tajam refresh rate tinggi tentunya buat namanya scrolling itu mulus sama model layarnya juga udah cakep Infinity O2 jadi ini udah bagus lah ya dari segi layar aku juga ngerasa nyaman aja suka pakai HP ini kayak serius dari segi layar tajam buat scrolling geser-geser mulus sama tampilannya layarnya keren tuh kan Infinity O bezel-nya termasuk simetris rapih itu enak dipandang suka yang selanjutnya di HP ini adalah dari segi kameranya kameranya sebenarnya dari segi kualitas nih dari segi kualitas yang resolusinya 50MP sebenarnya aku tuh gak begitu apa ya kayak gak begitu suka-suka banget dari segi kualitasnya bukan dari segi kualitas yang aku tekenin disini guys tapi dari segi yang namanya ini lensa tambahannya lensanya udah ada lensa ultrawide lensanya rame tapi gak gimmick biasanya HP jaman sekarang lensanya rame tapi yang selebihnya itu kayak makro sama potret doang tapi di HP ini udah ada ultrawide nih kalian bisa melihat sendiri sebentar lensa belakang ini lensa utama emang tinggi 50MP tuh tajam-tajam juga tapi yang aku suka juga HP ini ada lensa lebar nih HP 1 jutaan mana yang bisa ngasih lensa lebar seperti ini guys aku suka banget sih kadang aku butuh foto di tempat speed seperti ini bisa pake lensa lebar atau foto di luar ruangan pengen dapet angle yang panorama luas bisa pake lensa lebar gitu itu juga bisa dipake buat video lensa lebarnya jadi udah mirip-mirip kayak kamera action GoPro gitu kan yang lebar gitu jadi kamera ini aku suka selanjutnya suka pake HP ini adalah dari segi speakernya dimana HP 1 jutaan udah dikasih speaker yang gak jomblo atau single atau apalah cuman satu mono gitu HP ini udah stereo speaker di bagian bawah sama di bagian atas gila gak tuh HP 1 jutaan speakernya ada 2 dan jelas untuk kebutuhan hiburan kebutuhan main game kebutuhan suara telpon nonton musik nonton musik dengerin musik gitu HP ini enak banget speakernya ada datang dari 2 arah posisi begini tetap kedengeran dari sini posisi begini tetap kedengeran di sini posisi ya speaker stereo jelas lebih enak didengerin karena suaranya datang dari dimensi yang berbeda 2 arah bagus oke selanjutnya suka dengan Redmi 10 ini adalah dari segi performanya karena HP 1 jutaan biasanya performanya tuh agak sedikit lemot-lemot atau gimana gitu kan tapi di HP ini udah pake chipset yang lumayan oke seri gaming seri gaming dari Mediatek Helio G88 itu masih OP banget lah istilah kata di HP 1 jutaan karena aku bisa pake HP ini buat ML lancar bahkan grafisnya sampai ultra main PUBG juga lancar meskipun keroskopnya masih software aja tapi untuk play gamenya udah termasuk enak dimana HP 1 jutaan biasanya untuk main game kedua game ini ada yang bisa lancar tapi performanya tuh kadang agak patah-patah gitu di HP ini udah termasuk buat main yang agak bener gitu udah maksudnya push rank gitu udah enak gitu dan kalau buat sekedar sosmed aman-aman aja gitu kan Helio G88 oke guys suka yang selanjutnya di HP ini yang aku rasain adalah baterainya aman 5000 mAh dan DH-H nya juga bisa diandalkan untuk kebutuhan harian gitu alias 1x charging sehari ya udah cukup untuk penggunaanku ini bisa dapet screen on time di sebentar di saat 6 jam 36 menit untuk layar pake refresh rate 60Hz tapi kalau pake yang refresh rate tinggi aku dapet di 6 jam 37 menit tapi untuk pemakaian sehari udah aman tuh aktifnya aja 21 jam sama 22 jam jadi untuk baterainya ini aku rasain untuk kebutuhan harian udah aman awet suka sih oke nah sekarang aku bakal ngomongin hal yang agak duka di Redmi 10 2022 ini adalah dari segi pertama nih slot simnya masih hybrid dimana HP jaman sekarang biasanya kalau kita beli tuh udah gak mikir slotnya gimana tapi di HP ini slotnya hybrid guys kalian tuh gak bisa pasangin yang namanya dual sim sama memory gitu gak bisa di HP ini guys seperti kalian lihat sendiri nih jadi kita harus pasang satu sim aja sama memory atau dual sim tapi gak bisa dimasukin memory jadi ada sedikit yang harus kita korbanin pilihan gitu yang biasanya di HP HP jaman sekarang ya udah gak trend-trend slot yang hybrid seperti ini tapi di HP ini malah slotnya hybrid padahal Redmi 10 yang tahun 2021 itu setahu aku slotnya triple slot disini hybrid jadi agak sedikit kurang enak oke duka yang selanjutnya di HP ini adalah gak punya NFC ya memang aku sendiri tuh sebenarnya jarang pakai fitur NFC tapi di HP 1 jutaan yang biasanya udah mulai banyak yang nawarin fitur NFC di HP ini gak ada NFC jadi ya untuk pemakaian untuk agak dipakai jangka panjang gitu karena gak ada NFC buat orang-orang yang butuh NFC ya tentunya agak sedikit berduka gitu kan ya buat kalian gimana komen oke selanjutnya duka yang masih aku resain di HP ini adalah dari segi MIUI user interface di HP ini tampilan antarmukanya masih kerasa banget tapi ini HP Xiaomi dimana aplikasi bawaan aja banyak banget yang di install waktu kita buka box jadi agak sedikit memakan penyimpanan dan ada beberapa yang bisa di install gitu dan ditambah lagi HP ini masih sering muncul iklan misalnya aku mau ganti tema ganti wallpaper di aplikasi tema ini aplikasi bawaan kadang suka muncul iklan kalian bisa melihat sendiri ini iklan dan perlu dilewatin dulu gitu dan cukup sering dimunculin di aplikasi bawaan gitu waktu buka tema waktu buka file gitu mana file ya gitu-gitulah intinya HP ini masih kerap muncul iklan untuk user-user HP kayak Samsung Sony iPhone sama Pixel HP-HP yang jarang muncul iklan kadang ngerasa agak sedikit ribet pakai HP ini oke selanjutnya yang masih agak kerasa duka tapi tipis-tipis di HP ini adalah dari segi performa gamingnya ya ya memang HP ini itu seri gaming untuk main game kayak ini nih lancar gitu tapi aku sering ngerasain HP ini tuh agak gampang demam gitu agak gampang anget-angetan kalau buat push rank yang agak cukup lama gitu meskipun kayak ya gamenya itu bisa dibilang ya HP ini bisa buat main game tapi kalau udah panas itu HPnya suka patah-patah gamenya itu ngejalanin gamenya kurang lancar dan gak enak banget frame-nya ngedrop gitu gampang demam di tangan dipakai kayak kurang enak sama performanya ya gitu nurun oke guys jadi begitulah untuk sharing kali ini ngomongin suka duka pakai Redmi 10 2022 buat kalian yang sudah pakai HP ini bisa sharing juga karena setiap pengalaman pemakaian itu kan beda-beda ya untuk aku sendiri sama untuk kalian di situ pasti beda karena harianya juga beda aktivitasnya juga beda dan kalian bisa sharing semuanya di kolom komentar gimana pendapat kalian dengan HP ini komen aja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye guys